Intro Dua tahun yang lalu, saya jalan ke empat negara Afrika dan cukup lama tinggal di sana. Dan rencananya akhir tahun ini, saya akan ke Afrika Selatan juga cukup lama rencananya tinggal di sana. Saya cukup serius mempelajari Afrika. Prediksi saya mungkin bisa dikatakan jalan ya, tapi itulah Sontoloyo. Prediksi ini sebenarnya untuk saya pribadi, bukan untuk semua orang. Tapi kalau ada yang setuju, boleh juga dipakai sebagai referensi. Menurut saya, dalam 40 tahun ke depan, label Made in Afrika akan ada di mana-mana seperti Made in China hari ini pada banyak negara di Eropa. Seperti pada pakaian, handuk, gadget, handphone, yang kita tahu pada saat ini di Eropa adalah kebanyakan Made in China. Prediksi saya berani mengatakan lebih jauh, produk-produk Afrika sebentar lagi akan menggantikan barang-barang yang saat ini dibuat perusahaan Cina Darata. Di mana Cina berencana memindahkan banyak pabriknya ke Afrika. Strategi ini seperti Amerika memindahkan pabriknya ke Cina di tahun 90-an, di tahun 2000-an. Banyak kemajuan telah dibuat oleh Afrika dengan perkembangan industri-nya selama 10 tahun terakhir. Sebagian besar negara Afrika telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam beberapa kasus dengan tingkat pertumbuhannya di atas 5%. Didukung oleh kenaikan harga komoditas, surplus anggaran, banyaknya investasi, dan mulai sedikit konflik. Bahkan di beberapa tempat konfliknya sudah hilang. Sektor jasa berkembang di seluruh benua Afrika. Sementara hubungannya telekomunikasi, didorong juga oleh penggunaan ponsel, penetrasi internet. Sangat berperan untuk majunya Afrika. Terutama yang paling utama adalah sektor layanan keuangan. Sangat dinamis. Benar ada fakta bahwa 28 negara termiskin di dunia berada di Afrika. Setengah dari penduduknya hidup dalam kemiskinan tanpa akses hak asasi manusia. Dasar seperti makanan, air bersih, dan perumahan. Sementara 2 dari 5 orang di Afrika masih bertahurut. Pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto per kapitanya hanya 1770. Sekitar seperempat dari negara Asia. Transformasi berkelanjutan membutuhkan pendekatan baru yang radikal. Itulah idenya China membangun Afrika. Tentunya untuk kepentingan China, sudah ada 23 negara yang diikat dengan one belt, one road-nya China. Mengapa China membangun Afrika? China meniru persis apa cara Amerika menyedot aset nasional China. Yaitu tenaga kerja terampil di tahun 90-an. Namun strategi China di Afrika lebih sakti lagi. Karena strategi pendanaan obornya bisa mengikat sebuah negara dalam jangka panjang. Amerika kala itu lupa mengikat. Jadi lepaslah China. Dan China tidak akan lakukan itu di Afrika. China akan lebih dalam memegang Afrika. Bagaimana cara China membangun Afrika? Manufaktur Afrika akan menjadi kunci keberhasilan Afrika. Bahan setengah jadi dikirim dari China. Lalu dibuat bahan jadi oleh Afrika dan dikirim ke pasar Eropa. Dalam 5 tahun ini, strategi China di Afrika mulai menunjukkan hasilnya. Sektor manufaktur mulai tumbuh 9% per tahunnya. Dan sektor pertanian tumbuh 17%. Walau Afrika saat ini hanya mengontribusi 2% dari manufaktur global. Tapi kemajuannya terlihat jelas. Uni Afrika telah menempatkan sektor manufaktur di jantung agenda 2063-nya. Kerangka kerja strategis untuk transformasi sosial ekonomi benua ini selama 50 tahun ke depan. Yang memiliki perjanjian dan dukungan penuh dari semua 55 negara. Ditambah obor China. Saat ini, sebagian besar industri Afrika awalnya berfokus pada perakitan bernilai tambah rendah. Namun dalam 5 tahun ke depan, karena bahan baku yang diperlukan tersedia secara lokal, akan mulai ke arah produksi industri bernilai tambah tinggi. China di Afrika sudah mulai membangun industri bernilai tambah tinggi seperti perusahaan petrokimia dan berbagai mesin produksi lainnya. Industri petrokimia di Mesir misalnya, potensi untuk menciptakan ribuan tenaga kerja langsung dan saya perkirakan akan membantu melipat gandakan ekspor Mesir dalam beberapa tahun ke depan. Untuk pertama kalinya Afrika akan memiliki industri dasar seperti plastik, bahan bangunan, suku cadang otomotif yang memungkinkan mereka memproduksi berbagai macam perakitan secara lokal. Afrika itu mulai menggeliat positif terutama pada saat ketegangan perdagangan antara AS dan China yang berdampak pada produksi kedua negara tersebut. Kebanyakan Afrika yang mengambil keuntungan. Secara demografi, Afrika pada tahun 2050 akan memiliki tenaga kerja yang lebih besar dan lebih mudah dari China atau India. Sektor manufaktur dikembangkan made in Afrika akan mencapai Eropa lebih cepat karena terjauh jaraknya hanya 10 hari dari Eropa melalui laut. Jika diproduksi di China, akan memakan waktu perjalanan lebih dari 40 hari untuk barang tiba. China dirugikan sejak awal karena jarak. Karena itu China serius membangun Afrika untuk berdagang. Kalau Indonesia, kemana grand plannya? Maaf nih ya, mananya.